Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila Asakandari dan syarah kitab hikam Khaisul Mawahib karangan Imam Ibn Abad. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor tiga. Pada hikmah nomor tiga ini dituliskan, Tawa bikul himami ala tahriku aswarol akadari. Tekad yang kuat tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdir. Kau muslimin rahimahumullah, sekarang sebelum kita membaca wa'isul ma'wahib, cara kitab hikam ini, saya kasih tolong begini. Ada orang punya cita-cita untuk jadi dokter. Maka pada akhirnya jadilah dia seorang dokter. Tapi faktanya ada juga orang yang punya cita-cita kepengen jadi dokter, tidak jadi dokter. Nah, hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa mewujudkan cita-citanya sendiri. Faktanya, meskipun ada cita-cita orang bisa jadi dokter karena cita-citanya, tetapi ada cita-citanya orang pula gagal jadi dokter padahal cita-citanya jadi dokter. Yang kedua, ada orang pengen beli mobil. Maka belilah dia mobil dan punya mobil. Tetapi ada juga orang yang pengen punya mobil, setelah berusaha, setelah sekali, akhirnya dia tidak beli mobil. Nah, inilah jika-jika membuktikan bahwa manusia tidak bisa mewujudkan keinginannya sendiri. Buktinya apa? Buktinya meskipun ada cita-cita orang yang mampu mewujudkan keinginan untuk punya mobil, tetapi ada juga cita-cita orang yang tidak mampu mewujudkan keinginan punya mobil, sehingga dia punya mobil. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa manusia tidak bisa mewujudkan keinginannya sendiri. Nah, inilah yang dimaksud oleh Imam Ibn Atta'illah, Tawa Bikul Himami La Tahribu Atwar Al-Aqdari. Bicara umum ya, sudah clear. Bahwa keinginan kita tidak bisa menembus dinding takdir. Bahwa cita-cita kita tidak bisa melewati batas-batas takdir. Seberapa keras pun cita-cita kita, tetap di bawah naungan kodok dan kodara Allah SWT. Lalu, faktanya ada cita-cita yang terwujud. Seperti cita-cita pengen jadi dokter, faktanya dia bisa mewujudkan cita-cita yang jadi dokter. Tetap terwujudnya cita-cita tersebut sesuai dengan kodok dan kodara Allah. Apa itu kodok ilmu Allah di zaman al-Jali tentang sesuatu yang akan terjadi? Sudah sejak dulu di zaman al-Jali, Allah tahu bahwa dia akan punya cita-cita pengen jadi dokter, lalu dia pun jadi dokter. Begitupun dia munculnya cita-cita, proses menggapai cita-cita, terus terwujudnya cita-cita itu semuanya adalah sesuai dengan kodok dan kodara Allah SWT. Karena kakekatnya yang berbuat hanyalah Allah yang maesah, bukan yang. Nah, sekarang mari kita coba lihat apa kata Imam Ibn Abad dalam Qaisul Mawahid. Al-Himamu Astawati Giyakowiyun Nabi Alati Tang-Tangilu Biha Ba'adul Mawdizad Giyinillahi Ta'ala. Apa itu himan? Tekad yang kuat itu apa? Kita cita-cita apa? Imam adalah kekuatan jiwa yang sangat besar, sehingga dengan kekuatan tersebut seseorang bisa mewujudkan kebaikan yang diinginkan. Ya kan? Orang yang pengen jadi dokter bisa mewujudkan menjadi dokter. Orang yang pengen punya mobil bisa mewujudkan punya mobil. Nah, itu salah satu faktornya ada keinginan. Atau ada cita-cita yang dua. Bindahi Ta'ala tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Watasmiha asufiyah himmatan. Nah, hal yang seperti itu keinginan untuk keinginan yang kuat oleh para ahli kuti disebut himmatan. Mata mereka berkata, Jadi, sekuat apapun sebesar, apapun tika-tika sekuat, apapun sebesar, apapun keinginan dan tujuan, Tidak bisa terwujud kecuali atas izin Allah, Kecuali kita berdua dengan kodok dan kodar Allah Subhanahu Wa Huwa ma'na kaulina bi'ibniblahi ta'ala. Istilah kata-kata dalam pasal sehari-hari, Kalau tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, semuanya keinginan kita semuanya terwujud, Itu tidak lepas dari kodok dan kodar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cita-cita ini bagi sebagian awliya terkadang disebut karomah, Bagi orang-orang yang buruk disebut istijor, Seperti tukang sihir, dan orang yang ngain menyebabkan penyakitnya. Maksudnya beginilah kalau dalam bahasa sehari-hari. Terkadang kita itu, Kalau dalam bahasa sehari-hari itu ada istilah, Se-ucap nyata, Apa yang kita ucapkan menjadi kenyataan, Apa yang kita inginkan terus. Misalnya, Kata-katanya berdua. Ampuh doanya makbul, Kata-katanya ampuh. Ini mungkin ada. Kalau dia di ashabul yamin, Pada para wali menyebutnya karomah. Wali kita mengatakan, Besok di sana itu akan muncul anu, Terjadilah besok harinya. Itu kalau bagi para wali disebut karomah. Begitupun bagi para ahli sihir, Tukang sihir, penyakitnya, Betul, bisa. Besok anu akan mati. Eh, besoknya dia masih beneran. Nah, ini. Hal itu terjadi. Istilahnya, Kalau disederhanakan, Tadi himam. Himam, Keinginan kuat bagi seorang wali, Kemudian terwujud, Itu disebut karomah. Keinginan kuat untuk mewujudkan sesuatu, Pada ashabul yasar, Orang-orang turuk, Seperti tukang sihir, Itu disebut karomah. Jadi ada orang-orang yang mampu, Memujudkan himamnya, Kita ditanya keinginannya, Seketika siapa? Para wali, Siapa? Para tukang sihir. Yang juga ceritanya, Satu ashabul yamin, Satu ashabul. Contoh, Kalau tukang sihir nyantet, Siah itu, Kenakan sebeneran, Mati beneran. Itu namanya. Jadi meskipun, Wali, Tata-tata nyata, Tata nyata, Satu ashabul, Betul apa yang dia katakan terwujud, Tetap, Itu bukan karena, Kita-citanya wali, Bukan karena perbuatan wali, Tapi karena, Kodoh, Dalam kodoh, Allah subhanahu, Begitu pun, Ketika tukang sihir, Menyantet, Yang disantet, Ninggal, Mati, Misalnya, Dia pun bukan karena, Keinginan tukang santet, Yang terwujud, Bukan pula, Karena santetnya ampuh, Tetap, Tetap, Semata-mata, Hanya karena, Kodoh, Dan kodoh, Allah subhanahu, Wahasiru, Zalika, Anahu, Yajibu, Ayat, Takida, Anha, Ashabun, Lata, Asirun, Laha, Walafa, Miliyatun, Jadi hasilnya, Kita harus berkeyakinan, Bahwa semua hal yang terjadi, Karena keinginan seseorang, Keinginan wali nguruh, Misalnya, Keinginan tukang sihir, Misalnya, Itu semuanya adalah, Merupakan rangkaian, Ashab, Sebab-sebab saja, Bukan, Takdir, Hakikatnya, Yang mengerjakan, Adalah, Allah subhanahu, Wa'ala, Misalnya, Sibir, Jadi, Kita jangan berkeyakin, Oh, Itu karena, Do'a wali, Terwujud, Karena, Kita jangan berkeyakin, Oh, Itu karena sihir, Tukang santai, Bukan, Karena, Allah subhanahu, Yang mengerjakan semua, Pelaku tunggal, Hanyalah, Allah subhanahu, Wa ta'ala, Wujud al fi'lul, A'injaha, La'siha, Wa ka'anal mu'alifa, Rahimahullahu, Inna ma'awara jahadihil, Mas'alata bina, Yaduhi Salam, Hidup, Tanjir, Niyu, Rifa, Kabida, Lica, Anna wujud, Tanjir, Jadi kenapa Ibn Al-Qa'ilah menyinggung masalah ini, di sini pas debat ini, seakan-akan itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa. Zikmah yang begitu kuat, keinginan yang begitu kuat, kita suka yang begitu tangguh tidak bisa menembus takdir, apalagi mengatur diri. Zikmah yang begitu kuat, keinginan yang begitu kuat, keinginan yang begitu kuat, keinginan yang begitu kuat. Kita tidak akan bisa melampaui ketentuan takdir. Dengan kata lain, kalau kita punya keinginan, punya kita-kita, oh terwujud itu semata-mata karena kodoh dan kodoh Allah s.w. Demikian pun kalau kita punya keinginan, tidak terwujud itu pun sesuai dengan kodoh dan kodoh Allah s.w. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah s.w.t. Orang-orang yang kodoh dengan kodoh dan kodoh Allah s.w.t. Sehingga kita pun dirijai oleh Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!